Integral 2 cos x dikali cos 1 min 2 x dx sama dengan Kita gunakan sifat perkalian pada integral ya Sifat yang kita gunakan ini Kalau kita punya 2 cos a dikalikan cos b 2 cos cos sama dengan Cos a plus b ditambah cos a min b Nah kita gunakan rumus ini Yang berperan sebagai a di soal ini adalah x Yang b nya adalah 1 min 2 x ya Ingat kita tulis disini A nya adalah x dan b nya adalah 1 min 2 x Berarti 2 kali cos x dikalikan cos 1 min 2 x Itu akan sama aja dengan cos x ditambah 1 min 2 x ya Ditambah cos x dikurangi 1 min 2 x Maka hasilnya sama dengan cos x dikurangi 2 x Dapat min x Ini tinggal 1 beri 1 dikurangi x ya Kemudian ditambah cos x dikurangi 1 min 2 x Jadi min ketemu min min ketemu min 2 x Dapat plus x tambah 2 x Dapat 3 x min kalikan plus Jadi min 1 Jadi seperti ini Kita sudah dapat Maka Soal yang atas kita ubah menjadi bentuk seperti ini Jadi integral 2 cos ininya kita ubah jadi seperti ini Jadi cos 1 min x ditambah cos 3 x min 1 dx Nah lalu kita cari nanti integralnya Nah Sudah sampai sini kita gunakan sifat integral Sifat integral untuk cos Jadi kalau kita punya integral P kali cos Ki x tambah r dx Maka hasil integralnya itu adalah P per ki Sin Ki x Plus r Plus konstanta Ya Jadi ini nih Hasil integralnya Kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal Berarti hasilnya sama dengan apa nih? Sama dengan Integral Satu-satu dulu Kita integralkan yang ini Ini keynya berapa nih? Keynya min 1 ya Key itu adalah coefficient depan Depan x Adapun r adalah konstanta Yang ada Nggak ada variabelnya Berarti ini 1 Jadi keynya min Min 1 Berarti 1 Per Min 1 Dikali Sin Oh ini nggak ada integralnya ya Kita hapus dulu Nggak ada integralnya Kita hapus dulu Oke Nah berarti hasilnya ini Satu per min 1 Kali sin Ininya kita tulis lagi Satu min x Kemudian ditambah Karena ini kan tambah Nah yang ini Kita gunakan prinsip ini juga Berarti 1 per 3 Sin 3x Min 1 Ditambah konstanta Berhasilnya adalah Min sin 1 min x Ditambah Sepertiga Sin 3x Min 1 Ditambah c Nah ini hasilnya Ada nggak kira-kira Min sin 1 min x Ditambah Sepertiga Sin 3x Min 1 Ditambah c Ada nggak Oh nggak ada ya Oke berarti kita ubah lagi ke bentuk lain Balik ke bentuk lain Kita gunakan sifat berikutnya Sifat berikutnya nih Lihat Ini kan ada negatif ya Depan sinnya ya Kita gunakan sifat ini Negatif Sin a Itu akan sama aja dengan Sin Negatif a Oke berarti Yang ini hasilnya sama dengan Sin Negatif 1 Min x Ditambah Sepertiga Sin 3x Min 1 Ditambah c ya Jadi hasilnya sama dengan Negatif kali 1 Dapat negatif 1 Negatif kali min x Jadi Plus x nya Berarti x Min 1 Ditambah Sepertiga Sin 3x Min 1 Ditambah Konstanta Ini jawabannya nih Udah ya Jawabannya yang E Terima kasih telah menonton